Halo sahabat data Kita kembali lagi di channel belajar statistik Nah, kali ini kita akan belajar tentang regresi linear berganda Oh iya sahabat data, sudah tahu belum apa itu regresi linear berganda? Jadi, regresi linear berganda merupakan lanjutan dari regresi linear sederhana Terus, bedanya regresi linear berganda dengan regresi linear berganda apa? Bedanya, kalau regresi linear sederhana memiliki satu variable dependent atau Y Dan hanya memiliki satu variable independent atau X Nah, sedangkan regresi linear berganda sama-sama memiliki satu variable dependent atau Y Tetapi, memiliki lebih dari satu variable independent Yaitu, jika memiliki dua variable independent adalah variable X1 dan variable X2 Nih, biar makin jelas, aku kasih contoh ya Semisal ketika kita ingin mengetahui pengaruh variable pendapatan atau X Terhadap variable konsumsi atau Y Maka kita dapat menggunakan regresi linear sederhana dalam perhitungannya Namun, apabila ada variable lain yang mempengaruhi variable konsumsi atau Y Selain variable pendapatan Misalnya, variable pendidikan dan variable jenis klamin Kita tidak dapat menggunakan regresi linear sederhana Oleh karena itu, disini regresi linear berganda Hadir untuk menutupi kelemahan dari regresi linear sederhana Jika terdapat lebih dari satu variable independent atau X Nah, untuk model umum dari regresi linear berganda Dengan P parameter yaitu YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1X1I ditambah beta 2X2I Sampai dengan beta PXPI ditambah error I Dimana arti dari simbol di atas adalah Beta 0 sama dengan intercept dari model Beta 0 sama dengan koefisien-koefisien regresi parsial dari variable dependent ke I XPI sama dengan variable-variable independent ke I dengan parameternya YI sama dengan variable dependent ke I Error I sama dengan residual untuk pengamatan ke I Kalau pengertian regresi linear berganda sih aku udah tau Tapi bukannya di RLB itu ada istilah variable dummy ya Nah, ini yang aku belum tau Jadi, variable dummy itu apa? Variable dummy Atau memiliki nama lain variable boneka, generis, kategorik atau dikontong Adalah variable yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variable yang disifat kualitatif Nah, untuk contoh dari variable kualitatif itu sendiri Seperti jenis kelamin, ras, dan agama Nah, sahabat data Pasti bertanya-tanya kan Bagaimana sih cara mengkuantitatifkan variable kualitatif itu? Yaitu dengan cara memberikan dummy Atau kode tertentu pada tiap kategori variable kualitatif tersebut Terus, apa dong tujuan dari variable dummy? Tujuan dari variable dummy Yang pertama, ketika kita tertarik pada pengaruh variable independen kualitatif Misalnya, apakah jenis kelamin dapat memprediksi ketahanan kerja seseorang? Tujuan yang kedua, ketika kita ingin memasukkan variable kualitatif tersebut untuk meningkatkan kualitas penelitian kita Misalnya, ketika kita memasukkan variable seperti jenis kelamin, ras, ataupun variable-variable yang sejajar dengan variable independen lainnya Lalu, tujuan yang terakhir adalah Kita ingin menghilangkan pengaruh variable kualitatif terhadap prediktor kita yang utama Karena, hal tersebut dapat menyebabkan bias estimasi Contohnya, ketika kita memasukkan pangkat atau jabatan dalam regresi yang menguji prediksi gaji tersebut terhadap kepuasan kerja Oh gitu, terus gimana cara kita menentukan variable dummy? Variable dummy, atau yang dalam pengulisannya ber simbol B, hanya memiliki dua nilai Yaitu bernilai 1 dan bernilai 5 Penentuannya sendiri, yaitu variable dummy yang bernilai 1 untuk salah satu kategori Sedangkan, variable dummy yang bernilai 0 untuk kategori yang lain Atau, dengan kata lain, nilai 1 menunjukkan kelompok yang mendapat perlakuan Sedangkan, nilai 0 menunjukkan kelompok yang tidak mendapat perlakuan Contohnya, untuk kategori laki-laki dan perempuan Laki-laki diberikan nilai 1 dan perempuan diberikan nilai 6 Artinya, di sini laki-laki yang mendapatkan perlakuan Sedangkan perempuan tidak mendapat perlakuan Contoh lain, ketika nilai 1 diberikan untuk kulit putih Dan nilai 0 untuk kulit hitam Dan, nilai 1 diberikan untuk pendidikan sarjana Sedangkan nilai 0 diberikan untuk pendidikan mensarjana Hmm, kalau tadi kan untuk dua kategori Nah, bagaimana jika variable kualitatifnya lebih dari dua kategori? Biar lebih jelasnya, aku langsung kasih contoh cara pengerjaannya Misalkan, Y sama dengan pengeluaran untuk konsumsi ruta dalam juta rupiah X1 sama dengan pendapatan KRT dalam juta rupiah X2 sama dengan jenis kelamin KRT Di mana laki-laki diberi kode 1 dan perempuan diberi kode 0 X3 sama dengan pendidikan KRT Di mana SD kita beri kode 1 SMP atau SMA kita beri kode 2 Dan perguruan tinggi kita beri kode 3 Karena kode referensinya sama dengan SD Maka pembandingnya selain yang SD D31 sama dengan 1 untuk SMP atau SMA Sedangkan 0 untuk lainnya D32 sama dengan 1 untuk perguruan tinggi 0 lainnya Dengan data sebagai berikut Cara pemberian kode dalam dummy variable yaitu Untuk D31 sama dengan lihat yang kategori SMP atau SMA Lihat yang angkanya 2 Lalu beri kode 1 Selain itu beri kode 0 Sedangkan untuk D32 sama dengan Lihat yang kategori PT atau perguruan tinggi Beri kode 1 selain angka 3 beri kode 0 Nah langkah berikutnya kita buat ke dalam bentuk persamaan Yaitu YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1I Ditambah beta 2 D2 ditambah beta 31 D31 ditambah beta 32 D32 ditambah error I Merupakan model yang digunakan untuk penyelesaian dari data tersebut Sedangkan dalam bentuk matrixnya adalah sebagai berikut YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1I ditambah B2 D2 ditambah beta 31 D31 ditambah beta 32 D32 ditambah error I Y sama dengan beta X ditambah error Kemudian kita buat ke dalam bentuk matrix sebagai berikut Oh iya Aku pernah baca Kalau di dalam regresi linear berganda itu Ada istilah efek interaksi Atau yang disebut dengan cross section Jadi apa sih efek interaksi itu? Tadi kan kita sudah tahu bahwa model regresi adalah YI sama dengan beta 0 plus beta 1 XI1 plus beta 2 XI2 plus beta 3 XI1 XI2 plus EI Nah contoh jika dalam bentuk matrix adalah sebagai berikut X sama dengan 11 sebagai X0 151 164 sebagai X1 0 1 sebagai X2 Dan 0 164 sebagai X1 X2 Jika terdapat efek interaksi Pada gambar akan ada perpotongan atau bertemu antara garis 1 dan 2 Semisal ketika X2 sama dengan 0 Maka X1 kali X2 sama dengan 0 Sehingga ekspektasi Y sama dengan beta 0 plus beta 1 dikali XI1 plus beta 2 dikali 0 Plus beta 3 kali 0 Sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali X1 Tetapi ketika X2 sama dengan 1 Maka X1 X2 sama dengan X1 Sehingga ekspektasi Y sama dengan beta 0 plus beta 2 ditambah X1 dikali beta 1 plus beta 3 Nah nilai T hitung sama dengan B3 dibagi SB3 Dimana SB3 sama dengan MSE dari X transpose X diinversekan Dimana B2 yaitu seberapa besar intercept Y Dan B3 adalah seberapa besar slope atau efek interaksi Nah biar makin mantap Yuk kita latihan soal Nah dari soal tersebut didapatkan data sebagai berikut Merek A 10, 20, 20, 30, 40, 40, 50, 60, 60, 70 YI 9,8, 12,5, 14,2, 14,9, 19, 16,5, 20,9, 22,4, 24,1, 25,8 Lalu kita diminta untuk membuat model tanpa dan dengan interaksi Gimana tuh caranya? Yuk disimak Langkah membuat model tanpa interaksi Kita tentukan dan hitung matriks-matriksnya seperti berikut X sama dengan di mana kolom 1 seluruh data terdiri dari angka 1 Kolom 2 terdiri dari data merek A dan data merek B Kolom 3 terdiri dari angka 1 sampai 0 Y sama dengan 9,8 sampai 21,4 Yang merupakan YI dari merek A dan juga YI dari merek B Lalu kita cari X transpose X dengan cara seperti yang terlihat pada gambar Sehingga menghasilkan matriks yang bernilai 20, 800, 10, 800, 39,200, 400, 10, 410 Lalu kita cari X transpose Y dengan cara yang terlihat seperti di gambar Sehingga menghasilkan matriks dengan nilai 362,1, 15,886, dan 180,1 Setelah itu kita hitung matriks B untuk mendapatkan nilai-nilai Koefisien model regresi linear berganda dengan cara sebagai berikut B sama dengan inverse dari X transpose X dikali X transpose Y Sehingga hasilnya didapat matriks dengan nilai 10,4111, 0,194722, dan minus 0,19 Nah setelah itu kita bisa membuat model regresinya deh Yaitu didapatkan model regresi Y cap sama dengan 10,411 plus 0,1947X1 min 0,19X2 Selain itu juga diperoleh model regresinya secara parsial Yaitu ketika X2 sama dengan 0 adalah Y cap sama dengan beta 0 plus beta 1 dikali X1 Sehingga Y cap menjadi 10,4111 ditambah 0,1947 dikali X1 Dan ketika X2 sama dengan 1 adalah Y cap sama dengan beta 0 ditambah beta 2 ditambah beta 1 dikali X1 Sehingga Y cap menjadi 10,4111 dikurang 0,19 ditambah 0,1947 dikali X1 Nah sekarang kita simak yuk langkah membuat model dengan interaksi Sama seperti langkah model tanpa interaksi Kita hitung dulu menggunakan metode matriks seperti berikut X adalah matriks dengan nilai yang terlihat pada gambar Lalu kita cari X transpose X dengan pengerjaan yang juga ada pada gambar Dan juga X transpose Y yang pengerjaannya juga ada pada gambar Setelah itu untuk menghitung nilai koefisiennya dikerjakan dengan cara berikut B sama dengan inverse dari X transpose X dikali X transpose Y Sehingga didapat matriks dengan nilai 13,039608 0,196668 minus 5,392288 dan 0,258091 Lalu barulah membuat model regresinya Y cap sama dengan Y cap sama dengan 2,5722 ditambah 0,3907 dikali X1 ditambah 15,4878 dikali X2 ditambah minus 0,3919X1 dikali X2 Sama seperti model regresi tanpa interaksi Model regresi dengan interaksi juga dicari model regresi parsialnya Yaitu ketika X2 sama dengan 0, maka X1, X2 sama dengan 0 Sehingga modelnya menjadi Y cap sama dengan 2,5722 ditambah 0,3907 dikali X1 Dan ketika X2 sama dengan 1, maka X1, X2 sama dengan X Sehingga model regresinya menjadi Y cap sama dengan 2,5722 ditambah 15,4878 ditambah X1 dikali 0,3907 dikurang 0,3919 Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut Pertama, masukkan data ke dalam SPSS dengan isi variable Y, X1, X2, dan X3 Sebagai berikut Setelah data sudah di input, maka selanjutnya dari menu utama SPSS Pilih Analyze, Regression, dan Linear Kemudian, masukkan variable Y ke Dependent, dan variable X3 ke Independent Kemudian akan muncul layar seperti ini Klik Estimates, dan beri tanda checklist dengan model PIP Kemudian klik Continue Nah, kemudian output yang dihasilkan adalah sebagai berikut Kita bisa lihat bahwa outputnya adalah seperti ini Output yang dihasilkan adalah sebagai berikut Nah, sahabat data bisa lihat sendirikan Model X1 tidak signifikan Sehingga, persamaannya adalah sebagai berikut Y cap sama dengan 3,5 dikurang 0,917 X2 Ditambah 0,750 X3 Nah, sahabat data sudah lagi mengerti tang sekarang Tentang Regression linear berganda dan variable X2 Oh iya, materi-materi ini ada lho Di buku, Analisis Regresi, Besar dan Mengapannya Dengan Art Karangan Pak Robert Kurniawan dan Pak Budi Unniarko Semoga video ini bermanfaat bagi sahabat data semua Jangan lupa, like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian Daaaah